Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 Beta 4 yang akhirnya dirilis sama Apple semalam tepatnya diniari tadi. Kira-kira ada fitur baru apa aja di iOS 17.4 Beta 4 ini? Untuk mengetahui itu semua, kalian wajib simak video ini gak selesai. Langsung aja, check this out. Oke, disclaimer dulu ya. Ini masih iOS Beta version belum iOS uji coba. Jadi, buat temen-temen semua yang merasa kok gue belum S17.4, ya sabar karena memang belum dirilis resmi gitu. Karena masih Beta version atau uji coba versi gitu ya. Makanya, biar gak ketinggalan subscribe channel YouTube gue ini, oke? Pertama-tama, tidak hanya iOS 17.4 Beta 4 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.4 Beta 4, MacOS 14.4 Beta 4, TVOS 17.4 Beta 4, VisionOS 1.1 Beta 3, dan WatchOS 10.4 Beta 4. Ya, itu adalah jajaran operating system Apple yang di-update secara Beta program ya, alias tahap uji coba. Dan di sini gue sudah menggunakan iPhone 15 Pro gue untuk menggunakan iOS 17.4 Beta 4 ini, gitu. Pertama-tama, gue mau kasih tau build number terlebih dahulu yang ada pada iOS 17.4 Beta 4 ini ya. Ya, untuk build number-nya di sini, masih panjang ya build number-nya, kalau memang sudah versi RC atau resmi, biasanya jadi pendek build number-nya. Di sini iOS 17.4, build number 21E5209B. Ini adalah build number yang ada pada iOS 17.4 Beta 4 di iPhone 15 Pro gue. Dan ada juga modem frameware-nya di sini. Kalian bisa lihat ya, ini adalah modem frameware di 1.5504, gitu. Nah, untuk size update, sebenarnya karena gue baru masuk beta version lagi, jadi size update-nya size-nya gede ya, alias 1 full frameware gitu. Bukan size update-an, karena gue baru join lagi ke iOS 17.4 Beta 4. Nah, ini dia untuk size update-nya. Ya, cukup gede karena baru join lagi, gitu ya. Jadi, ya sudah lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian dari Beta 3 update ke Beta 4, ya mungkin 400-500 Mega-an lah size update-nya, gitu ya. Ya, pertama-tama, sebenarnya itu pada saat kita update beta atau update iOS, pasti ada tulisan hello seperti ini, nih ya. Tapi, sayangnya di gue nggak ada. Tadi malam ya, gue tes, gue cobain nggak ada tulisan hello. Tapi intinya gue mau kasih tau ketika ada tulisan hello, sekarang ada logo profile iCloud kita atau logo profile Apple ID kita, gitu ya. Ada di sini tuh, kayak gini. Tapi ya, belum bisa pastikan ini akan beneran hadir atau cuma uji coba aja. Kadang Apple suka gitu. Kalau di beta version, fiturnya ada. Tapi pas resmi, suka-suka ditiadakan atau nggak jadi dikasih fiturnya. Kadang, seperti itu. Hanya terkadang aja ya. Tapi ya, kita lihat aja nanti pada saat versi final-nya dirilis. Seperti itu, oke? Lanjut, kita ke fitur yang gue cukup kaget juga. Ternyata Apple akhirnya menambahkan fitur baru di... Bener banget. Fitur baterai di dalam settingan iPhone kita. Kalau kita cek ke setting di sini, lalu kita pilih ke menu baterai di sini ya. Nah, di sini tuh udah ada yang beda, cuy. Lo bisa lihat sendiri, di sini ada yang beda. Terpisah ya, baterai hold-nya sama charging optimization-nya terpisah seperti ini sekarang ya. Dan ya, gue cukup happy karena dengan dipisah gini kita jadi lebih detail mengetahui kesehatan baterai kita. Oke, kita coba ke baterai hold. Nah, di sini baterai hold gue dengan status normal ya. Maksimum kapasitasnya di 99%. Kelihatan jelas? Lalu cyclecon-nya di 195%. Cukup sering charger. Tapi ya, seperti itu. Yang tadinya cyclecon dan manufaktur date first date ini adanya di menu about. Sekarang sudah ada di menu battery hold bersamaan dengan battery hold. Tapi di bagian battery hold ini ada satu poin yang paling gue senang juga. Yaitu kalau kita tap about battery and warranty di sini. Di sini ada detail keterangannya, cuy. The original battery was designed to retain 80% capacity at 1000 cycle under ideal condition. Sebetulnya, kalau kita cek di website Apple di sini, ya benar memang, battery hold itu paling baik digunakan sampai 80% aja. Di bawah 80%, kita dianjurkan untuk ganti baterai. Lalu, untuk cyclecon-nya, itu batasnya di 500. Kalau sekarang, sepertinya dengan adanya di beta versi ini, tapi gue nggak tahu, semoga fitur ini jadi dirilis di ice resminya nanti ya. Benar sesuai tertulis di sini ya. Gue berharap begitu, karena jadi 1000 cycle. Ya, gue berharap. Ini kayaknya berkesenambungan juga dengan iPhone yang akan baru dirilis atau iPhone generasi selanjutnya. Sepertinya Apple akan meningkatkan baterai, mungkin aja ya. Karena di sini, di 1000 cycle under ideal condition. Jadi, idealnya cycle count di bawah 1000 cycle count, gitu. Kalau masih ada yang bingung terkait cycle count, battery hold, dan segala macem, gue udah jelasin di video sini. Di video tersebut, gue jelasin gimana cara kerja 80% limit, dan lain sebagainya. Serta cycle count-nya juga gue jelasin di situ. Jadi, sebetulnya gue happy banget kalau memang batasannya sekarang di 1000 cycle count. Udah nggak di 500. Karena memang berarti iPhone kita akan jauh lebih panjang lagi umurnya sebelum 1000 cycle count, gitu. Harusnya sih gitu ya. Dan di sini sisanya, ya lo bisa lihat cycle count gue di 195. Ya, seperti lo lihat lah. Ini gue charger aja cuma sampai berapa nih. Nah, tuh lo lihat tuh. Last charger di 63%. Udah mulai ngelantur chargernya. Penggunaannya udah mulai ngelantur, ya. Cuma 80% doang charger optimization-nya, gitu ya. Dan di sini untuk menu charging optimization-nya juga ada pilihan ya, seperti ini. Dan yang tadi gue udah katakan, fitur ini udah gue jelaskan secara detail di video tersebut. Atau di video sebelumnya. Jadi, lo bisa tonton aja dari awal sampai akhir untuk mengetahui cara kerja ketiga fitur ini. Ini kenapa gue selalu 80% limit. Bukan karena pengen bikin sehat battery health sih. Nggak juga. Karena memang lagi pengen buru-buru terus, gitu loh. Jadi, biar cepet aja charger 20% atau 19% atau 15% ke 80%-nya udah cukup menurut gue, gitu ya. Karena kalau kita lihat ke battery health gue, kan di 99% masih cukup sehat sekali dengan ada statusnya normal seperti ini. Gitu. Oke? Jadi, gue cukup happy dengan adanya fitur ini. Dan gue berharap fitur ini akan ada di versi resminya nanti. Ya, semoga lah ya. Karena saat ini gue masih menggunakan 17.4 Beta 4. Ya, kadang Apple suka gitu soalnya. Ntar dikasih tau fiturnya di Beta, tiba-tiba di resmi nggak jadi. Gitu ya kan? Ada juga nggak dikasih tau di Beta-nya, tiba-tiba di resmi ada fiturnya. Kayak gitu. Apple tuh suka gitu emang. Selanjutnya ada improvement pada Apple Maps ya. Untuk Apple Car disini informasinya. Tapi ya, karena gue nggak bisa kasih tau ya. Mobil yang gue gunakan tidak ada. Dan kalaupun ada, kayaknya belum menukung Apple Car kayaknya ya. Ya, intinya ada improvement lah. Terkait Apple Maps pada Apple Car, gitu. Lanjut, adanya Apple Music Replay. Yang Replay itu kan biasanya kayak Spotify gitu ya. Nah, Apple ini bikin Replay Monthly alias Replay Bulanan. Jadi kalau kita buka Apple Music, lalu kita pilih Home disini ya, yang Home. Maka akan ada menu kayak gini nih. Replay and share your top music of the month. Kita tap, maka kita akan diperintahkan untuk login Apple Music kita secara Safari gini. Kita jump in, maka akan dikasih tau data kita untuk bulan Januari. Kalau Februari ya belum ada tuh ya. Masih keep listening on Apple Music gitu ya. Tapi ini Januari udah ada tuh. Kayak gitu. Ini sekedar informasi aja sih. Ini bukan fitur. Tapi ini ke informasi aja buat temen-temen yang mau share Replay 2024 di bulan Januarinya. Intinya Apple Music ada Replay of the month-nya. Atau Replay secara bulanan, gitu ya. Bisa dikatakan ini adalah histori kalian mendengarkan musik apa aja di Apple Music selama satu bulan terakhir. Begitu. Selanjutnya, release notes yang ada pada iOS 17.4 Beta 4. Atau bisa kita katakan ini adalah dokumentasi yang dilakukan sama Apple. Apa aja di iOS 17.4 Beta 4 ini. Nah, ini adalah release notes-nya ya. Overview, General, No Issue, App Store, Apple Maps and CarPlay ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh new feature, support CarPlay, segala macem gitu-gitu ya. Browser engine kit, home kit, maps, message, object capture, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah dokumentasi yang dilakukan sama Apple terkait S17.4 Beta 4. Kayak gitu. Oke, sekarang kita let's talk about performance pada S17.4 Beta 4. Lagi-lagi, gue selalu ingetin namanya S versi beta. Selalu ada resikonya, jadi kita nggak bisa berharap banyak. Mau bug apapun itu, pasti akan ada aja di versi beta. Dan gue selalu ngalamin antara beta versi ini dengan resmi. Resmi itu masih lebih baik lah. Meskipun, kalaupun ada bug, gue jarang banget merasakan. Tapi kalau beta, waduh, lumayan sering gitu ya. Jadi, selalu, apa ya, ada kekurangan. Namanya juga AIS masih uji coba gitu. Belum AIS yang stabil. But overall, performance di S17.4 Beta 4 ini sih baik-baik aja. Sejauh ini ya. Sejauh ini sih baik-baik aja. Tapi nggak tahu, nanti kita akan bahas karena akan ada versi RC dulu, baru versi finalnya. Seperti itu. Tapi ya, kita lihat nanti aja. Sejauh ini baik-baik aja untuk performance. Tapi, kayaknya nggak afdol. Kalau kita bahas performance, tidak. Benchmark sekalian. Ya, di sini gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 6. Kalian bisa lihat sendiri, sudah S17.4 ya. Memory 7.47GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Gitu. Oke, kita tunggu dulu proses benchmarknya. Oke, ini adalah score untuk benchmark di S17.4 Beta 4. Single score di 2924 dan multi-core-nya di 7203. Nah, ini dia. Ini sih cuma sekedar angka aja ya menurut gue. Yang penting, performance saat kita gunakan nanti di saat versi resmi S17.4 Beta 4 akan baik-baik aja. Dan gue berharap hal itu terjadi di iPhone semua yang kalian gunakan. Ya, semoga baik-baik aja dan aman-aman aja untuk performance S17.4 Beta 4 ini. Kayak gitu ya. Sekarang kita bahas ke baterai. Ya, sebenarnya sama. Baterai tuh mirip-mirip dengan performance. Kalau S Beta, kita nggak bisa generalisasi akan baik-baik aja ya. Namanya ISO dicoba, cuy. Tapi lagi-lagi untuk baterai sih, tadi udah gue jelasin juga pada saat di fitur baterai. Semua sih normal-normal aja sejauh ini ya. Memang gue cuma menggunakan secara social media aja. Karena main game gue sekarang di iPad aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mengguna Beta 4 ini di S17.4 Beta 4. Harusnya sih baik-baik aja baterainya. Tapi ya, namanya juga S Beta gue ingetin lagi. Kita nggak bisa berharap lebih banyak. Karena ISO masih uji coba. Gitu cuy. Oke. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada S17.4 Beta 4. Ya, kita tunggu aja perilisannya nanti di bulan awal Maret ya. Mungkin di minggu pertama. Mungkin ya. Tapi kita lihat nanti aja. Pokoknya stay tune aja di channel Youtube gue ini. Oke. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke social media kalian. Ke grup WhatsApp. Ke grup TikTok. Ke grup apapun deh. Kalian share aja sebaik banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. Bye-bye.